Intro Ui 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 selamat berbuka puasa ya guys Buka puasanya kita lihat tuh Udah disambut oleh kenikmatan dari olahan seafood yang endul banget Yes bener banget guys Kita ke aderan bintang tamu Kepiting asap dan udang telur asin Yang akan mengenyangkan lambung kita Langsung aja yuk Duh coba siapa yang auto ngiler melihat kepiting asap berselimut di dalam daun pisang Ui kita biarkan kepitingnya menyelami lautan minyak panas Cukup sebentar aja guys kita gorengnya Ui untuk bumbunya sama seperti bumbu-bumbu pada biasanya Tapi ada uniknya guys disini dia pakai tambahan telur asin di bumbunya Duh liat kepiting-piting manja berlumurkan bumbu asem rasanya Pengen langsung ngukuk nasi aja Eits setelah mateng kepitingnya ditaruh di dalam daun pisang untuk dibakar sebentar aja Agar mendapatkan aroma yang syedep banget dari pembakaran daun pisangnya Intro Udah telur asin dimasak pakai telur ayam Wow ini sih gimana ya rasanya Wah udang-udang manja yang udah diberi tepung lagi berenang di minyak yang panas nih guys Wow Untuk bumbu telur asinnya disini spesial banget Karena pakai perpaduan telur ayam dan telur asin Aduh-duh-duh-duh-duh-duh Ngeliat udang berselimut dengan telur kayak gini Bawaannya pengen nyendok nasi aja ya guys Apalagi udangnya gede-gede dan montok-montok abis Uyuhu 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 Assalamualaikum Selamat berbuka puasa Uyuhu Uyuhu Sekarang kita berdua nih Merekomendasiin tempat yang best banget buat puasa bersama nih Namanya itu Wiro Sableng Garden Nahגar Woo' Wah, pas dibuka ke pitch-inan ya Langsung menyembut kita guys Dia udah nongol nog Genit banget sih tuh ke pitch-inan Seambil lu nyobain ungan berde Uyuhu Uyuh Ku expect Hmm, bumbu asapnya sedap banget. Daging kepitingnya juga tebal dan berasa gurih banget. Ini kepitingnya sangat keren sekali loh guys. Dengan bumbu-bumbunya yang autentik. Aku coba banget nih. Bu apa nih? Wah, kamu lihat daging. Kedep banget. Gimana ya kalau kita pakai semak saus ini guys? Wuh, selamat makan. Selamat makan. Dia matang sempurna, udah gitu kres. Dagingnya masih gak hancur teksturnya. Daging banyak banget, gak habis gak habis. Yuh, bakap, bakap. Bismillah. Hmm, dagingnya manis-manis manja di lidah aku. Parah, parah, parah. Guys, dia yang remeh. Bumbunya enak banget. Terus dia di bumbu asap daun pisang. Jadi rasanya kaget kemane-mane. Rasanya udah kayak pepes kepiting. Iya, dan dia spesial kayak ada wangi banget. Mangi? Dari kemangi dan juga ada bawang bombay. Manisya daging kepiting menyatu sempurna dengan bumbu asapnya. Asli, guys. Ini bumbu asapnya beneran endol banget. Gurihnya beda karena dia pakai telur asin. Bumbu asapnya beneran endol banget.